Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arman Suranugraha NPM 1908-260063 Dari kelompok PKPK Kelompok 2 Pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang Topik abortus Jadi secara definisi Abortus merupakan berakhirnya Suatu kehamilan Oleh akibat tertentu Pada atau sebelum kehamilan tersebut Berusia 22 minggu Atau buah kehamilan belum mampu Untuk hidup di luar kandungan Dan secara etiologi Ada faktor genetik Kelainan konginital uterus Autoimun Defekuase luteal Infeksi, hematologik Dan lingkungan Dan secara klasifikasi Dikolongkan menjadi dua Yaitu abortus spontan Dan abortus provokatus Dan abortus spontan itu Dibagi lagi Menjadi abortus imminent Abortus incipience Abortus incomplete Abortus complete Dan miss abortion Dan faktor risikonya Yaitu usia ibu Pada saat hamil Sebelum 20 tahun Dan setelah 40 tahunan Dan tentu saja penyakit ibu Kelainan genetalia ibu Aktivitas fisik Adanya trauma Dan translokasi kromosom Dan cara untuk mendiagnosanya Yang pertama Kita lakukan anamnesis Biasanya pasien dengan abortus Datang dengan gejala awal Kehamilan seperti telambat Menstruasi Dan tes kehamilan positif Kemudian pasien datang Karena perdaraan pervaginam Dan nyeri perut bawah Dan selanjutnya Kita lakukan pemeriksaan fisik Dan lakukan pemeriksaan penunjang Seperti plano Pregnansi tes Ultrasonografi Dan laboratorium darah Dan tata laksananya Dapat dibedakan Menjadi expectant manajemen Atau explorer manajemen Expectant manajemen Dilakukan dengan melahirkan Dengan membiarkan Hasil konsepsi melurus sendiri Sedangkan explorer manajemen Dilakukan dengan tindakan invasif Terutama jika ada Tanda infeksi Dan perdaraan masif Dan komplikasi prognosisnya Komplikasi abortus Adalah adhesi intrauterin Sebuah studi melaporkan Kejadian adhesi intrauterin Dapatkan dari 1 Pada 1 dari 5 pasien Dengan riwayat abortus Kebanyakan dari adhesi ini Bersifat ringan Faktor meningkatkan risiko Terjadian adhesi adalah Abortus berulang Dan tindakan kuretase Dan prognosis abortus Bergantung pada penyebab abortus Umur pasien Dan hasil pemeriksaan Ultrasonografi Dan untuk pencegahannya Kita lakukan Edukasi Dan pasien Tidak dianjurkan Untuk menggunakan Tampon Douching Atau berhubungan seksual Sementara Selama minimal 1-2 minggu Atau selama Masih ada flag Yang keluar dari vagina Hal tersebut Dilakukan untuk Menjaga timbulnya Infeksi Atau perdaraan lanjut Pasien juga Dianjurkan Untuk tirah baring Dan ini Kontek keislamannya Di Quran surat Al-Maidah Barang siapa yang membunuh Seorang manusia Maka seakan-akan dia Membunuh manusia seluruhnya Dan barang siapa yang Memelihara keselamatan Nyawa manusia Maka seolah-olah Dia telah memelihara Keselamatan nyawa Manusia semuanya Quran surat Al-Maidah Dalam ayat ini Jelaskan bahwa Jika manusia membunuh Seorang manusia Maka iya Seperti membunuh Manusia seluruhnya Membunuh Manusia seluruhnya Memiliki maksud Bahwa manusia Adalah mahluk sosial Salah satu Memiliki dampak Dan juga Ketergantungan Pada manusia lainnya Untuk itu Kehidupan satu manusia Tidak hanya Berdiri sendiri Melainkan Pada lebih banyak Manusia yang lainnya Dan ini Cara pencegahan Dari Covid-19 Saat ini Sudah dilakukannya Vaksin Covid-19 Namun itu Tidak serta merta Dapat mencegah Penularannya Tetap kita harus Dengan cara 5M Yang pertama Memakai masker Menjauci tangan Menjaga jarak Menjauhi kerumulan Dan membatasi mobilitas Dan ini Referensi yang saya dapatkan Apabila ada pertanyaan Atau yang ingin Didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati